Perusahaan pemungutan, penghitungan, dan rekabet oleh suara itu melibatkan banyak pihak, mas. Melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari. Siapapun bisa berkomentar. Di dalam negara demokrasi siapapun bisa komentar. Komentar yang baik adalah komentar yang dilandasi pada fakta ataupun data. Si rekabet, data yang dipublikasi di si rekabet itu itu selalu disematkan foto formulir model C hasil plano. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para pengakses si rekabet tidak hanya melihat data numeriknya saja tapi mohon lihat foto formulir model C hasil planonya. Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil plano dengan data numerik si rekabetnya akurat atau tidak? Ya, seperti itu. Mas Iramici, ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idem bilang tadi nih. Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh kumparan di sini yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam. Ini ada perpindahan suara, Mas. Perpindahan suara di mana? Jadi, kalau di si rekabetnya itu misalkan 69 suara, suara tidak salah satu, misalnya. Tapi di C hasil suaranya itu, PSI tertulis 1 suara, kemudian yang tidak salahnya 69. Jadi, tidak terbalik seperti itu. Ini di 3 TPS, Mas. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan si rekabet ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model C hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model C hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu formulir model C hasil plano dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Apa itu akan memenarkan dirinya sendiri nanti ketika ini? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikompirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu untuk mengkompirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. Nanti mohon di-share ke kami. Mohon di-share ya. Nanti kami akan bantu konfirmasi. Betul tidak itu? Ya, hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK. Ya, karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan PPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang. Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka. Oke, terima kasih. Ada penegasan atau punya pernyataan dari PPK bahwa misalnya kita di-intervensi oleh istana untuk meloloskan PSI. Karena sekarang kan isunya yang santer kayak gitu bahwa istana ingin PSI lolos ke Senayan. Kelaksanaan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, mas. Melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjanya dengan sangat baik sampai dini hari. Dan melibatkan saksi dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa. Seperti itu dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan. Karena dalam penyelenggaran pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada bawaslu dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantau terdaftar. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.